Sekarang kita lanjut materi komposisi fungsi. Kita lanjutkan contoh soal bagian B. Untuk bagian A itu kita sudah jelaskan pada video sebelumnya. Sekarang kita akan mencari nilai dari atau rumus fungsi dari F bundaran GX. Kita tulis dulu F bundaran GX. Kita tulis rumusnya, masih ingat ya? Kita tulis F G X. F buka kurung, G buka kurung, X. Dingatkan kembali, konsep dari komposisi fungsi yaitu substitusi dari belakang. Artinya kita substitusi nilai GX. F tetap, GX itu nilainya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 1. Kita tulis X kuadrat ditambah 4X dikurang 1. Sekarang kita selesaikan X kuadrat ditambah 4X kurang 1. Yang ini, yang ini kita substitusi ke F X. Artinya jika ada variable X yang ini, kita ganti dengan X kuadrat ditambah 4X kurang 1 ya. Ini kita ganti ke sini. Kita masukkan ke X. Berarti 3, disini ada 3. kurang 4X kurang 4X kurang 4. Nah, X ini kita tidak tulis X. Tapi kita tulis X kuadrat ditambah 4X kurang 1. Karena lebih dari satu suku, artinya kita pakai buka kurung. Buka tutup kurung ya. Berarti X kuadrat ditambah 4X dikurang 1. Tutup kurung. Oke? Sekarang tinggal kita selesaikan. Sama dengan 3 tetap. Ini minus 4 kita masukkan, kali masuk ke dalam. Berarti minus 4 kali X kuadrat. Oke, benar. Minus 4X kuadrat. Minus 4 dikali plus 4X. 4 kali 4 berapa? Oke, benar. Minus 16X ya. Sekarang, satu lagi. Minus 4 dikali minus 1. Oke, benar. Plus 4. Sekarang, tinggal kita tulis atau jumlahkan yang sama sukunya. Pangkat tertinggi 2 berarti minus 4X kuadrat sendiri. Kita tulis. Minus 4X kuadrat. Kurang 16X juga sendiri. Berarti kita tulis minus 16X. Sekarang, 3 tambah 4. Oke, benar. 7. Jadi, nilai dari atau rumus fungsi dari F gundaran GX yaitu minus 4X kuadrat dikurang 16X. Kurang 16X ditambah 7. Oke? Bisa ya? Terima kasih.